Seorang anak di bawah umur di Kabupaten Gerobokan mengalami trauma berat setelah diperkosa lima pemuda di tiga tempat berbeda. Sebelum digilir, korban diancam dan dicekoi minuman keras hingga mabuk. PG Siswi Sekolah Menengah Pertama di Gerobokan, Jawa Tengah ini kini mengalami depresi berat dan terus mengurung diri di rumahnya setelah mendapatkan perlakuan biadab dari lima pemuda yang ia kenal. Korban diperkosa secara bergilir oleh lima pemuda di tiga tempat yang berbeda. Sebelumnya digilir, korban terlebih dahulu dicekoi minuman keras oplosan. Setelah PG dalam kondisi mabuk, kelima pelaku kemudian membawa korban ke areal persawahan dan diperkosa beramai-ramai. Beberapa hari kemudian, korban kembali dicekoki miras oplosan dan kembali digilir di tempat kosong hingga dua kali. Korban tidak bisa menolak kemauan busuk kelima pelaku karena korban diancam. Teman dari kami, kepolisian, kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati, baik itu terhadap lingkungan, orang-orang terdekat. Jangan mudah untuk dibujuk oleh baik itu teman-teman, terutama anak-anak. Untuk orang tuanya sendiri, tingkatkan lagi pengawasan terhadap anak-anak. Kasus pemerkosaan ini terungkap setelah orang tua korban melapor ke polisi. Korban mengeluh ke orang tuanya sakit di bagian kemaluan, ibu korban yang curiga kemudian memeriksa dan memintai keterangan anaknya. PG mengaku telah digilir kelima temannya dengan disertai ancaman akan disakiti. Diketahui dua dari lima pelaku masih di bawah umur, sehingga kasus dilimpahkan ke unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Grobokan, Jawa Tengah. Saat ini, empat pelaku sudah diamankan dan satu di antaranya kabur dan masih dalam pengejaran polisi. Kelima pelaku terancam Pasal 81 Subsider Pasal 82 Ayat 1 dan 2 No. 17 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Grobokan, Rustaman Nusantara, Ainyus melaporkan.